5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang ya di channel youtube Kak Citra apa kabarnya adik-adik yang duduk di kelas 6 apakah kalian semangat untuk belajar hari ini Kak Citra berharap kalian semangat untuk belajar hari ini karena hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua kita masih belajar tentang bekerja sama mencapai tujuan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting adik-adik? ya dengan persatuan dan kesatuan ini kita bisa mencapai tujuan bersama apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? maka yang terjadi akan ada perpecahan tidak ada kemerdekaan tidak ada persatuan saling bermusuhan adik-adik kalau tidak ada sikap persatuan dan kesatuan meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda namun dengan semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia ada pepatah atau semboyan bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh semboyan ini sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan disini ada bacaan yang berjudul kami berbeda namun kami bekerja sama mari kita simak adik-adik matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah ada yang bermain lompat karet ada yang bermain petak jongkok ada yang bermain congklak di selasar kelas dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan baru beberapa hari yang lalu teman mereka teman baru mereka nih Yanis yang memperkenalkan permainan ini Yanis ini berasal dari Alor Musa Tenggara Timur permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari disana Edo, Dayu, dan teman-teman di Siti Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini seru dan menantang kata mereka anak-anak di Siti Nusantara justru gembira menyambutnya perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah semua akrab bermain bersama pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu Hendra berkomentar Ih, Dayu mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam nanti kulitmu yang putih tertular hitam lho ejeknya Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit tak pernah pusing dengan asal daerah aku dan Siti pun berbeda aku anak Bali Siti anak Sumatera tetapi kami saling memahami pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu Hendra balas Dayu tenang Hendra pun terdiam sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal begitulah gambaran keseharian di Siti Nusantara anak-anak tetap rupun bekerja sama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional rangku alu bentik gubak sodor dan cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan nah ini tadi bacaan bagaimana teman-teman Siti dan Dayu itu mereka rupun walaupun mereka itu berbeda adat istiadat berbeda daerah asal tapi mereka tetap saling menghargai mereka bahkan menambah wawasan mereka dengan mengenal adat dan bahasa dari daerah teman-teman mereka jadi adik-adik kalau kalian mempunyai teman yang berbeda daerah asal daerah kalian harus tetap hidup rupun kalian bisa belajar banyak dari teman-teman kalian yang berasal dari daerah-daerah lain kalian juga harus saling menghargai walaupun kalian itu berbeda agama berbeda suku berbeda budaya berbeda warna kulit tidak seperti Hindra tadi yang mengejek edo yang berwarna yang kulitnya itu berwarna gelap adik-adik tidak boleh seperti itu apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas tadi adik-adik ya perbedaan agama ada perbedaan warna kulit perbedaan asal daerah perbedaan kebudayaan yang kalian temukan bagaimana sikap edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut mereka menyikapinya dengan tetap hidup rupun saling menghargai saling menyayangi mereka bahkan bisa menambah wawasan mereka tentang budaya dari daerah lain mereka tetap bermain bersama apa perbedaan itu menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama coba adik-adik jelaskan tentunya perbedaan itu tidak menghalangi mereka dalam bekerjasama contohnya dalam permainan mereka bisa bekerjasama dalam permainan rangku alu tadi mereka berbeda berbeda daerah asal berbeda permainan tradisionalnya tetapi mereka bisa bekerjasama dalam permainan rangku alu apa yang kita peroleh ketika mampu bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda apa manfaatnya adik-adik ya tentunya yang pertama kita bisa akrab dengan teman ya dengan bekerjasama kita bisa akrab dengan teman lalu tercipta kerukunan tercipta persatuan disitu juga tercipta persaudaraan nah dengan bekerjasama kita bisa melakukan sesuatu itu bersama-sama untuk bisa kita capai tujuannya jadi adik-adik kalau kita bekerjasama tujuan kita akan cepat tercapai adik-adik itu adalah manfaat yang kita peroleh jika kita bekerjasama pernahkah adik-adik bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda pastinya pernah ya di sekolah kalian pasti ada perbedaan tetap Kak Citra yakin kalian pernah bekerjasama dengan teman-teman kalian nah kalian bisa berikan nih contohnya apa kerjasama yang pernah kalian lakukan bersama teman-teman yang berbeda mungkin agama suku bangsa asal daerah dan sebagainya mungkin contohnya dalam kerja kelompok nah itu kan juga termasuk dalam bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada nah kamu tentunya menyikapi perbedaan yang ada dengan saling mendukung saling menolok saling menghargai saling menyayangi dan lain sebagainya nah jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari tentunya Kak Citra tadi sudah jelaskan bahwa kerjasama itu menciptakan persatuan menciptakan kerukunan ya lalu apa yang kita kerjakan akan cepat selesai jika kita kerjakan bersama-sama pekerjaan yang berat akan terasa lingan jika kita kerjakan bersama-sama tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kalian menampilkan tari secara berkelompok nah kalian disini akan belajar tentang tari berkelompok tari berkelompok ini tentunya ada pola lantainya nah pada pembelajaran sebelumnya nih kita sudah belajar tentang pola lantai dalam gerakan tari sekarang kita akan menerapkan pola lantai dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat ini adalah tari indang yang berasal dari Sumatera Barat nah disini Kak Citra akan menjelaskan tentang gerak dan pola lantainya nanti adik-adik bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian yang pertama untuk pola lantai dalam tari indang nah ini gerakannya sesuai gambar ya tangan kiri menumpu tangan kanan nah jadi membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk dilakukan bergantian selama tiga kali kemudian tangan kanan diayunkan ke kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri jadi ini bergantian adik-adik nah pola lantai yang digunakan dalam posisi ini dalam gerak ini adalah pola lantai horizontal lalu gerakan berikutnya adalah tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai sedangkan tangan kiri ke belakang sama memukul lantai juga pada bagian belakang badan dilakukan secara bergantian selama tiga kali selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku tangan kiri menumpu tangan kanan ini pola lantainya masih horizontal gerakan berikutnya adalah tangan ke kiri tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai juga dilakukan secara bergantian selama tiga kali selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku nah ini pola lantainya juga masih pola lantai horizontal lalu ulangi tadi gerakan nomor dua tadi adik-adik secara bergantian berikutnya ulangi gerakan yang nomor tiga tadi di sini pola lantainya masih pola lantai horizontal karena ini posisinya adalah duduk adik-adik jadi tidak berpindah tempat gerakan berikutnya adalah posisi badan ke arah kanan kedua tangan diletakkan di atas paha kanan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan kaki digerakkan nah di sini gerakannya selama empat hitungan masih pola lantainya pola lantai horizontal gerakan ketujuh posisi badan ke arah kiri kedua tangan diletakkan di atas paha kiri tangan kiri di atas tangan kanan kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan kaki digerakkan juga digerakkan selama empat hitungan dan di sini pola lantainya masih pola lantai horizontal lalu ulangi gerakan nomor enam dan nomor tujuh jadi secara bergantian gerakan ke sepuluh posisi badan ke arah kanan kedua tangan diletakkan di atas paha kanan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan paki digerakkan juga dan digerakkan selama empat hitungan posisi yang berikutnya posisi badan ke arah kiri kedua tangan diletakkan di atas paha kiri tangan kiri di atas tangan kanan kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan kaki digerakkan dan digerakkan selama empat hitungan nah pada tari indang ini kebanyakan pola lantai yang dipakai adalah horizontal karena disini posisi tarian ini adalah posisi duduk adik-adik jadi susah jika harus berpindah tempat ini lebih menekankan pada kekuatan gerakan tarinya jadi posisinya tidak terlalu diatur pola lantainya tidak terlalu berubah jadi hanya posisi pola lantai horizontal nanti adik-adik bisa cari tahu video tentang tari indang demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 subtema 2 pembelajaran yang ke-6 semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf apabila ada kesalahan saat Kak Citra menyampaikan materi ini terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati jangan lupa tekan tombol subscribe lalu tekan loncengnya tekan juga tombol like lalu share ke media sosial kalian jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra terima kasih bye